Tetapi kan harus untuk memasukkan ke lomba IGA, Kemendagri ini untuk diakui oleh Kemendagri inovasinya itu harus melalui proses-proses yang tadi saya sampaikan. Karena inovasi ini tidak akan berhenti. Setiap tahun dilombahkan di IGA dan memang menjadi kebutuhan pemerintah kota inovasi ini supaya bagaimana pelayanan ke masyarakat itu lebih dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosal. Hari ini kita punya narasumber yang berhasil membawa kota Makassar masuk sebagai salah satu nominator kota terinovatif di tahun 2023 ini. Seperti apa inovasi-inovasi dari program pemerintah kota Makassar untuk memaksimalkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat? Telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Andi Bukti Jifri, Kepala Balitbangda, Kota Makassar. Selamat datang Pak, boleh disapa pemirsa Harian Rakyat Sosal? Oke, terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemirsa Rakyat Sosal dimanapun berada. Alhamdulillah kabar baik. Insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa membawa berkah dengan Mbak Nita. Oke, terima kasih Pak ini sudah memenuhi undangan kami dan bersedia menyapa pemirsa Harian Rakyat Sosal dimanapun berada. Nah, sebelum kita mungkin masuk ke dalam tema kita hari ini, kita mau tahu dulu nih, selain di kantor, Bapak ini kesibukannya seperti apa saja? Waduh, kalau kesibukan selain di kantor, saya kalau di olahraga itu aktif di FPTI. FPTI itu Federasi Panjat Tebing Indonesia, Kota Makassar. Nah, kebetulan saya diberi amanah di situ sebagai Ketuamu. Kemudian, beberapa organisasi, saya kan juga pencinta bikers motor ya. Beberapa organisasi komunitas motor yang ada di Kota Makassar, saya sebagai pembina di situ. Nah, seperti itu. Oke, sangat gaul sekali ini ya, kemarin nasi kita. Pecinta Panjat Tebing juga dan juga geng motor ternyata. Nah, oke, beralih ke inovasi-inovasi ini Pak ya. Sekarang di pemerintah Kota Makassar, khususnya di tahun 2023 ini, gagasan-gagasan baru, inovasi-inovasi barunya seperti apa saja? Oke, jadi gini ya, sebelum kita masuk pada apa yang ditanyakan oleh Mbak Nita, saya coba dulu raise back supaya ada dasar hukum, dari situ baru kita masuk ke substansi yang ditanyakan. Oke Pak. Jadi, kita mengacu pada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di situ di pasal 388, di ayat 9 dan 11, di situ mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan penilaian inovasi kepada pemerintah daerah. Nah, di ayat 11, di situ juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan penghargaan dan insentif kepada pemerintah daerah yang mendapatkan masuk nominator untuk inovasi. Nah, diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017, itu secara tegas, menteri dalam negeri menyampaikan, menugaskan kepada kepala daerah untuk melaksanakan inovasi itu melalui balik bandar dalam hal ini yang punya kewenangan untuk itu. Nah, dari situ, dasar itulah sehingga kami di balik bandar mencoba melakukan tufoksinya, karena tufoksi di balik bandar itu selain penelitian, juga inovasi. Nah, inovasi ini memang menjadi kewenangan balik bandar. Nah, dari sinilah kita mencoba melakukan pendekatan, pembinaan kepada teman-teman SKPD. Mulanya mungkin, ya inovasi ini kan juga sudah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota bahwa di setiap SKPD itu minimal dua inovasi, empat aplikasi. Semua SKPD ini. Jadi, wajibkan ya? Diwajibkan oleh Bapak Wali Kota pada saat rakorsus kemarin di tahun 2022. Rakorsus itu rapat koordinator khusus. Bapak Wali Kota menyampaikan di depan seluruh SKPD camat, puskesmas, lurah, bahwa diwajibkan setiap SKPD itu melaksanakan inovasi, dua inovasi dan empat aplikasi. Nah, dari situlah kami balik bandar melakukan tugas-tugasnya untuk membantu mendampingi teman-teman SKPD. Seperti itu. Oke. Jadi, balik bandar mendampingi dan untuk di tahun 2023 ini sendiri, seperti apa saja inovasi-inovasi yang ada di pemerintah kota sekarang? Iya. Dari sejak 2017 sampai 2023, itu setiap teman-teman SKPD yang inovasinya yang mau dilombahkan itu selalu ada pendampingan di kami. Nah, untuk tahun 2023 ini ada kurang lebih 162 inovasi. 162? 162 inovasi yang kita lombahkan ke IGA, ke Mindagri. IGA itu Innovation Government Award. Sejak 2017 sampai 2023, hanya satu tahun kita tidak mendapatkan kota terinovatif. Tahun berapa itu? Tahun 2022 kemarin. Tahun 2022 ya. Ya, kenapa? Karena memang pada waktu itu ada transisi wali kota, kemudian setelah itu ada mutasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, sehingga beberapa kepala SKPD dan inovator yang ada, inovator itu yang membuat inovasi, inovator itu berpindah, sehingga inovasi itu tidak berkelanjutan. Nah, sementara ke Mindagri ini terus melakukan tiap tahun lomba IGA itu. Nah, ketika kita masukkan, kita tidak memenuhi syarat untuk itu, sehingga pada tahun 2022, absen kita. Nah, ini di 2023 baru kita lagi masuk lagi kota terinovatif dari 98 kota, kita masuk dari 13 kota yang masuk nominator. Oke, masuk dari lumayan ini ya, semangat masuk nominator, dan ya semoga hasilnya nanti bagus ya Pak. Masya lah. Nah, untuk ini inovasi-inovasinya yang ada di pemerintah kota, ini lebih mengarah biasanya ke kesejahteraan, ke pelayanan, atau seperti apa? Jadi, untuk mengikuti lomba IGA ini, ada beberapa persyaratan dan parameter yang harus kita lewati. Ini yang banyak kepala teman-teman SKPD yang tidak ngerti. Kalau membuat inovasi, ya hanya seperti itu, tapi kalau kita mau lombahkan ke IGA, itu ada parameter, indikator yang harus kita penuhi sebelum masuk kepada lomba IGA ini. Nah, yang tadi disampaikan bahwa seperti apa inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintah kota, dari persyaratan teknis, inovasi itu harus minimal dua pelayanan dasar. Misalnya, dinas kesehatan, pendidikan, sosial, apalagi ya, terkait dengan penataan ruang, dan sebagainya. Harus ada dua? Harus ada dua minimal untuk tingkat pelayanan dasar, yang harus ikut dilombahkan itu, seperti itu. Oke, berarti lebih kepelayanan ya? Iya, lebih kepelayanan. Inovasi-inovasi yang dilakukan sekarang, untuk yang dilombahkan. Nah, dari banyaknya ini inovasi yang SKPD berikan ke, yang Bapak juga lakukan pendampingan kepada mereka, ini tentu ada yang berjalan sesuai plan, dan ada juga yang perlu pembenahan sepertinya. Jadi, gini, SKPD yang melaksanakan inovasi tidak semua memenuhi syarat untuk dilombahkan. Ada yang misalnya, ini kan ada kalau di kementerian itu, di Kemendagri itu, dia punya skor. Kalau nilainya, skornya 0-35, itu tidak masuk kategori inovatif. Kalau 35-60, itu masuk kategori inovatif. Tapi kalau 60-100, itu masuk kategori terinovatif. Nah, kita pemerintah kota berada di 60-100 itu. Berarti terinovatif ya? Terinovatif. Masuk nominator, terinovatif. Seperti itu. Oke, nah, saya lupa tadi Pak, ini berapa yang masuk ke terinovatif sekarang? Sekarang, sekarang yang kita masukkan, yang kita submit di webnya indeks inovasi daerah atau di IGA itu, itu kurang lebih 167 kita submit. Oke, jadi ada 167? Iya, kita input itu, 167. Nah, setelah di input, tentu yang punya koinangan ini kan Kemendagri, tim, untuk memverifikasi apakah inovasi yang 167 ini memenuhi syarat untuk masuk ke inovasi itu. Nah, setelah diverifikasi, dilakukan, ini kan timnya ada dari UI, ada dari UGM, ada dari Kemempan, ada dari Kemendagri, ada 7 kementerian di dalamnya yang melakukan pendidikan. Nah, setelah diverifikasi, dari 167 itu, kita yang dapat skor 60-100 itu hanya 97. Oke, 167 berakhir ke 97. 97. Kenapa kita, setelah verifikasi, kenapa kita mau ambil 97? Karena, kalau yang lainnya, itu skornya masih rendah. Nah, kalau kita masukkan juga, itu pembaginya lain lagi. Akan bisa menurunkan nilai kita dari 97, kita masuk 167. Nah, jadi, ya tidak apa-apa, nanti yang lebihnya yang tidak masuk ini kita lakukan lagi pembenahan kembali untuk 2024. Oke, jadi, ini buat yang tidak masuk juga, tidak dihilangkannya, tapi dilakukan pembinaan kembali. Pembinaan kembali. Ya, karena ini kan, yang punya skor yang masih rendah ini kan memang masih banyak indikator yang belum dimasukkan. Oke. Sehingga memang perlu lagi pembinaan. Nah, salah satu pembinaan kita itu melakukan BIMTEK. Bimbingan teknis terkait dengan bagaimana, apa namanya? Supaya memenuhi indikator. Memenuhi indikator, melaksanakan inovasi ini, dan bisa masuk ke lomba iga. Oke. Dan, kalau dari Balit Banda sendiri, ini alat ukur keberhasilan inovasi yang dilakukan SKPD dan program-program yang ada di pemerintah kota itu seperti apa, Pak? Nah, kalau kita mau melihat keberhasilan dari inovasi semua SKPD, kita memang di Balit Banda itu ada yang namanya indeks inovasi daerah. Kita bisa melihat, karena kita sudah tahu parameternya, indikatornya, kemudian kita sudah bisa menghitung juga nilai-nilai skornya. Di mana, di mana, di Balit Banda itu semua inovasi kita masukkan dulu di Balit Banda. Nah, kita melihat cross-check satu-satu, bagaimana nilai skornya ini, bagaimana misalnya SKPD-A, SKPD-B, puskesmas-A, puskesmas-B. Nah, kita punya tim di Balit Banda memang ada tim pendamping kita tiga orang. Ya. Itu bukan ASN, memang profesional. Jadi, itu yang membantu kami di Balit Banda untuk melakukan verifikasi, melakukan pendampingan, pembinaan, sehingga inovasinya nanti itu bisa diikutkan di Lomba IGA itu. Oke. Berarti di verifikasi dulu di Balit Banda, terus dimasukkan ke dalam IGA. Tapi tetap ya, Pak, ada yang tidak lolos 167-nya. Iya, karena itu kan tergantung dari inovatornya. Iya. Inovatornya kan terkadang juga, misalnya kalau kita undang, ya tidak datang. Jadi, memang harus, apa namanya, harus keikhlasan. Keikhlasan, ya, inovator itu tidak mudah, karena harus disupport dengan pimpinannya. Dari hasil pertemuan-pertemuan kita, ada beberapa inovator juga melaporkan kepada kami bahwa, susah, Pak, karena kami tidak disupport dengan pimpinan. Padahal kan inovasi itu harus disupport dari pimpinan dengan teman-teman kerja. Oke, jadi ada konflik-konflik internal, ya? Adalah, adalah, seperti itu. Kalau menangkapi hal tersebut, dari timnya Bapak sendiri seperti apa? Ya, tentu kita lakukan pendekatan secara persuasif kepada inovator itu. Nanti misalnya, kalau misalnya kepala SKPD tidak support, ya saya punya kewenangan. Saya punya tugas untuk menyampaikan kepala SKPD-nya. Ya, tentu ya dengan, ya, bercanda secara kekeluarga. Bo, gimana nih inovatornya katanya seperti ini? Dibantulah, karena ini kan bukan SKPD-nya, tetapi ini kan pemerintah. Kita membawa nama pemerintah kota, seperti itu. Jadi di Makassar masih ada ya, kepala pimpinan-pimpinan yang tidak men-support beberapa lah ya? Ya, nyatanya kan dari 167, eh 169 tadi kita usulkan masuk ke IGA, yang dapat skor dari 60 ke 100 itu hanya 97. Berarti kan lebihnya tidak memenuhi. Artinya kalau tidak memenuhi, pasti ada apa di situ tidak memenuhi? Kan begitu. Nah, salah satunya tadi itu katanya kita nggak disupport, Pak, sama pimpinan. Ya, kita butuh kerjasama bersama ini, teman-teman ya. Harus, wajib. Kalau Balik Banda sendiri yang semangat, SKPD tidak, aduh tidak bisa ya. Kami ini di Balik Banda hanya punya tugas dan fungsi untuk ya katakan memfasilitasi teman-teman SKPD. Bagaimana supaya inovasinya ini memenuhi syarat untuk kita ikutkan lomba IGA. Tetapi kan kembali kepada SKPD-nya masing-masing. Kalau inovatornya malas, tidak ada dukungan dari pimpinan, ya tentu tidak akan bisa kita lakukan, mengikutkan itu di lomba IGA. Karena itu tadi skornya. Tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat bisa dikutukan, tapi kan mengganggu nilai yang sudah besar. Kalau dia kita masukkan itu, pembaginya nanti kita tidak bisa masuk ke skor 60-100 itu. Karena dia rendah. Nah kalau misalnya dari Balik Banda sendiri tidak memasukkan inovasi-inovasi yang diusulkan oleh SKPD-SKPD terkait, ini seperti apa? Protes mungkin? Ada Balik Banda dapatkan komplain dari mereka atau seperti apa? Justru kami yang memberikan motivasi kepada teman-teman SKPD. Jadi memang, saya mau maaf ya, karena bukan umum, tapi ada beberapa kepala SKPD yang tidak mengerti yang mana sebenarnya inovasi itu. Sehingga tentu kita harus melakukan pendekatan pembinaan kepada inovator-inovator itu. Mungkin secara face-to-face kepada kepala SKPD bahwa seperti ini inovasinya, inovatornya seperti ini inovasi yang harus kita buat. Kan sekarang ini banyak inovasi yang dibuat oleh teman-teman SKPD ya, inovasinya jadi, tetapi tidak bisa dilombahkan. Itu seperti apa itu? Ya, katakanlah misalnya aplikasi. Aplikasi kan, kalau aplikasi kan mudah sekali. Misalnya dari biasa ke teknologi. Itu biasa itu, mudah. Tetapi kan harus untuk memasukkan ke lomba IGA, ke Mendagri ini untuk di, istilahnya untuk di apa ya? Di, diakui, ya, diakui oleh Kemendagri inovasinya tentu harus melalui proses-proses yang tadi saya sampaikan. Indikatornya ini, harus misalnya ada rancang bangunnya. Ya, harus ada perubahannya lah. Ada, ada beberapa indikator itu, misalnya rancang bangunnya, apa tujuannya, apa tujuan daripada inovasi ini, manfaatnya ke masyarakat bagaimana. Nah, seperti-seperti itu. Nah, itu kan yang terkadang yang kecil-kecil begitu, dia tidak lakukan. Yang kayak, yang penting berubah ke teknologi saja? Ya, lah, hanya berubah saja ke teknologi. Tapi kan, untuk merubah ke teknologi, oke. Tetapi kan, perlu ada profil, perlu ada rancang bangunnya. Nah, itu yang diperseratkan oleh Kemendagri. Nah, itu yang tidak dilaksanakan. Oke, jadi... Makanya kita imbau dari balik bandar, loh, SKPD loh kalau mau buat inovasi, ikuti indikator ini. Supaya, satu kali buat inovasi, di samping inovasinya berhasil, dia juga bisa dilombahkan ke IGA. Iya, bisa diakui, bisa dapat reward, teman-teman. Bisa dapat reward. Daripada kayak, asal buat, nanti belum cukup satu tahun, tidak digunakan lagi. Tidak berkesinambungan namanya. Padahal, ini inovasi harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Minimal kalau misalnya tahun ini, inovasinya harus berubah ini. Mungkin tahun depannya, apalagi yang perlu berubah. Akan begitu. Apalagi hal yang harus ditambah. Harus ditambah. Itu kan kebaharuan. Kalau kebaharuan, punya nilai yang lebih. Nah, seperti itu. Tapi sekarang ini, teman-teman, ketika sudah melakukan inovasi satu, sudah didiamkan. Tidak ada keberlanjutan. Bahkan bisa tidak jalan inovasi itu. Nah, kalau yang masuk terinovatif dari tahun 2017 sampai sekarang, hitunglah dari 2017 sampai 2021. Itu semua yang inovatif-inovatifnya masih berjalan sampai sekarang, inovasi-inovasinya. Ada yang sudah tidak berjalan, ada yang berjalan. Oh, jadi meskipun sudah masuk IGA. Kan penilaian inovasi IGA itu, inovasinya nanti sudah berumur satu tahun, baru bisa ikut dilombahkan. Kalau misalnya, baru hari ini kita membuat inovasi. Baru didaftarkan tidak bisa? Baru didaftarkan tidak bisa. Dia nanti bisa didaftarkan di 2024. Nanti efektif dia bekerja, inovasi itu satu tahun. Nanti kalau bisa dikatakan berhasil, baru kita bisa lombahkan. Tapi kalau baru kita membuat inovasi ini hari, mau dilembang nggak boleh. Karena kita belum tahu hasilnya. Harus butuh proses. Nah, seperti itu. Tapi yang sudah lalu-lalu juga tidak digunakan ya sekarang? Ada. Nah, itu yang kita selalu ingatkan kepada SKPD. Kenapa? Padahal inovasi Bapak ini bagus. Tinggal kan ditingkatkan lagi kira-kira apalagi inovasi dari hasil yang inovasi pertama ini yang bisa dikembangkan ke inovasi yang lainnya. Cukup ini saja. Tetapi, katakanlah kemarin kita bisa melakukan inovasi aplikasinya untuk administrasi. Mungkin tahun berikutnya, apalagi misalnya secara teknisnya pelayanan seperti apa. Nah, itu bisa. Tetapi, ya kembali kepada inovatornya, SKPD-nya. Mampu dia nggak pertahankan ini. Mampu nggak dia lanjutkan. Seperti itu. Jadi, kembali kepada SKPD masing-masing. Kami ini balik bana hanya bisa mendampingi, memberikan, memfasilitasi, pembinaan, melakukan BIMTEK untuk tercapai daripada inovasi itu. Nah, kalau yang dari tahun-tahun kemarin, yang masih ada sampai sekarang itu inovasi seperti apa? Dan aplikasi apa, Pak? Masih banyak. Masih ada kurang lebih 20 sampai 50. Oke. Masih banyak. Masih banyak. Nah, itu terus kita lakukan pembinaan, pendampingan. Seperti itu. Jadi, semuanya juga tenggelam. Nggak semua. Jadi, misalnya ada yang tidak, ada yang stagnan, ada yang tidak. Kita kembali panggil inovatornya untuk aktifkan kembali. Ada seperti itu. Nah, itu kalau itu kan bisa dilombahkan lagi. Kalau yang sudah masuk sebelumnya, nah kalau ada inovasi barunya, Bisa lagi dilombahkan? Bisa. Di inovasi yang sama? Bisa. Oke. Misalnya, tahun ini ada kurang lebih 97. Ini sudah modal kita nih. Bisa kita lombahkan lagi di tahun 2024. Tetapi, harus eksis. Dan ada inovasi barunya lagi. Ada kebaruannya lagi, keberlanjutannya ada. Sehingga inovasi ini tidak stagnan atau mati. Oke. Nah, sekarang yang masuk di IG itu ada dua ya? Oke. Boleh dijelaskan ini seperti apa? Oke. Jadi, sekarang kan setiap tahun itu tim penilai itu selalu berubah penilaiannya. Jadi, tahun ini, kalau tahun yang lalu, itu semua inovasi dipersentasikan oleh Bapak Wali Kota. Tahun ini, tim penilai itu dari Kemendagri meminta hanya dua. Satu, inovasi yang digital, satu yang non-digital. Oke. Nah, dari 97 kita punya inovasi yang masuk di indeks inovasi daerah yang kita sudah input. Setelah kami melihat verifikasi dengan teman-teman tim di Balik Bandas, dengan tim pendamping, itu kita melihat kalau untuk digital kita ambil inovasi Pakinta. Pakinta? Ya, dari Bapak Wali Kota. Kalau yang non-digital itu adalah Jampangi, yang dari Rumah Sakit Umum Daerah Daya. Itu yang dipersentasikan oleh Bapak Wali Kota pada hari Selasa, selasa minggu yang lalu. Pak Wali Kota persentasikan lewat Zoom karena beliau ada tugas luar pada waktu itu di Jepan dan di Korea. Sehingga Pak Wali Kota persentasikan di depan tim peneliti lewat Zoom. Oke. Nah, kita bahas dulu mungkin yang Pakinta, supaya teman-teman juga mungkin kalau sudah ada yang tahu, dan mungkin masih banyak yang belum tahu ini Pak, yang Pakinta. Kalau Pakinta sendiri ini seperti apa? Pakinta itu inovasi yang dari Bapenda. Jadi, di situ aplikasinya, kalau saya tidak salah, kalau mau bayar PBB, pajak, bisa lewat aplikasi itu. Oke. Jadi, tidak perlu lagi kita datang ke kantor atau datang ke bank, atau datang ke tempat-tempat pembayaran. Beliau cukup dengan aplikasi itu, memasukkan dia punya data registrasi PBB, setelah itu dia proses. Nah, itu Pakinta. Dan, ini Pakinta tidak langsung teman-teman Bapenda langsung terapkan, jadi perlu sosialisasi dulu. Bagaimana penggunaan Pakinta ini? Nah, seperti itu. Jadi, memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan PBB. Dan ini sudah berjalan satu tahun, atau bahkan lebih daripada itu? Pasti sudah lebih satu tahun, kan tidak bisa dilombahkan, kalau tidak cukup satu tahun. Jadi, sudah bisa dilombahkan. Dan, sudah banyak juga pastinya masyarakat yang menggunakan ini? Pasti. Bahkan kalau kita datang ke kantor Bapenda, kan tidak semua masyarakat bisa menggunakan aplikasi. Tidak semua ya? Tidak, maksud saya, masyarakat untuk melakukan aplikasi di handphone-nya, kan tidak semua masyarakat bisa. Punya keterbatasan juga, kan? Ya, betul. Apalagi kalau, ya, mau maaf kalau yang tidak punya pendidikan untuk bayar pajak dan sebagainya, kan butuh bimbingan. Nah, kalau di kantor Bapenda itu sudah siap di situ lengkap. Kalau misalnya ada masyarakat yang datang, yang tidak mampu mengoperasikan itu, nanti dibantu oleh teman-teman staf yang ada di Bapenda. Kalau misalnya ada masyarakat yang belum tahu bagaimana penggunaan aplikasi itu, bisa ke Bapenda. Di sana memang dia punya, apa namanya, khusus tempat untuk dibantu oleh staf. Oke, pelayanan untuk membantu masyarakatnya. Bantu masyarakat. Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak terlalu paham dengan teknologi, kan? Kan ada juga, ya. Iya. Ada juga, ya. Sehingga kalau untuk memudahkan itu, Bapenda buka, apa namanya, kantor di situ untuk membantu masyarakat. Jadi meskipun datang ke sana, kita diarahkan untuk menggunakan ini, ya? Harusnya, supaya disosialisasikan, jadi semua masyarakat sudah bisa memahami. Oke, jadi sekaligus mensosialisasikan, jadi teman-teman ini mungkin, ya, meskipun kalau belum tahu boleh datang, nanti di sana diajar, dibantu dari Bapendanya sendiri. Nah, kalau yang jampangnya ini seperti apa? Ah, ini jampangin. Jampang ini dari rumah sakit daya. Iya. Apa di situ anunya, penyanyangannya? Jangkauan maksimal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, jampang, ya, seperti itu. Nah, itu cikal bakal dari home care. Oke. Iya, kemudian ada lagi yang dilakukan oleh rumah sakit daya, saya lupa. Nah, dari situlah. Sehingga jampang ini terpilih salah satu menjadi inovasi yang kita, apa namanya, kita tampilkan di persentase Bapak Wali Kota. Seperti itu. Ini untuk penerapan dari jampang ini sendiri seperti apa? Masyarakat yang datang atau seperti home care, tim kesehatan yang datang? Kalau nggak salah, kalau saya tidak terlalu mendalami bagaimana teknis inovasinya ini, kemungkinan seperti itu. Oke. Kemungkinan seperti itu. Jadi, boleh mas... Namanya saya jampangi, kan? Iya, jadi mereka yang... Bahasa jampang itu, kalau bahasa bogis, gimana ya? Care gitu ya? Care dengan masyarakat ya? Lebih care. Lebih care ya? Iya, seperti itu. Oke, jadi semua bahkan diambil dari ini ya, kata-kata daerah. Memang... Kita kan, Bapak Wali Kota itu kan selalu, setiap ada kegiatan, nama-nama itu selalu ambil bahasa-bahasa daerah kita. Dan memang kayak harus ini, untuk inovasi-inovasinya untuk ya menggunakan bahasa daerah? Bahasa daerah. Oke, jadi... Bukan sih diwajibkan, tetapi... Kalau bisa ya? Kalau bisa, langkah baiknya kita pakai... Untuk melestarikan juga budaya-budaya Makassar, Bugis, Makassar yang ada di kota Makassar. Sehingga Bapak Wali Kota setiap ada kegiatan apapun namanya, biasanya diambil memang nama Makassar, Bugis, Makassar gitu. Jadi ya, berinovasi tapi tanpa melupakan daerah gitu ya. Nah, untuk progresnya sekarang ini sudah sampai di tahap mana Pak? Oke, jadi setelah Bapak Wali Kota melaksanakan persentase di depan tim Yuri, dalam waktu dekat kita masih menunggu surat dari Kemendagri, beliau akan melakukan validasi di lapangan. Nah, berarti kita persiapkan Pak Kinta dan Jampang ini. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan inovator dan kepala SKPD-nya untuk mempersiapkan. Karena jangan sampai yang dipersentasekan tidak sesuai dengan di lapangan. Nah, ini yang jadi, nah itu padahal ini nilainya persentase dengan validasi lapangan ini 50% dari persentase. Iya, nah kalau itu tidak sesuai dengan di lapangan, bisa kita diturunkan dari 20%. Iya, makanya saya sampaikan kepada teman SKPD dan inovator, persiapkan betul-betul sesuai dengan apa yang dipersentasekan Pak Wali. Tetapi saya yakin dan percaya yang kedua ini Pak Kinta dan Jampang ini insya Allah inovatornya sudah menyampaikan kepada kita, kepala SKPD-nya sudah menyampaikan, kita siap Pak kapan saja yang disiapkan. Oke, jadi tapi biasanya itu tim validasi itu tidak mungkin 4E, tidak bilang-bilang. Berarti saya selalu siap ya untuk SKPD- SKPD terkait. Karena tiba-tiba sempat mereka yang jadi konsumennya yang datang membutuhkan pelayanan, tapi tidak bilang-bilang sambil berdilai. Iya, mudah-mudahan dibilang-bilang. Tapi tetap kita siap selalu. Oke, siap selalu. Siap selalu, kapanpun dia beli tim ini mau datang silahkan, karena kita sudah siap. Mas Kud tidak bilang-bilangnya aman ya. Tapi kan memang inovasi yang dibuat memang betul, bukan di ada-ada. Sampai sekarang sudah melakukan apa yang diinovasikan itu. Oke, jadi siap terus ini? Iya, siap selalu lah. Oke, baik Pak. Terakhir, boleh harapannya kepada, untuk menjadikan kota kita nih, menghadapi, Kota terinovatif ya? Terinovatif, boleh harapannya kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat, Pak? Iya, kita berharap, teman-teman, kepala SKPD, para inovator, untuk bisa, apa namanya, mengetahui persis seperti apa inovasi itu. Nah, mohon kami dibantu, karena kami punya pendampingan di balik bandar terkait dengan inovasi. Kita punya ada tiga, seorang profesional, yang bisa mendampingi sampai pada selesainya inovasi itu. Nah, oleh karena itu, kita berharap ada semangat dari kepala SKPD dan inovator untuk bisa menjadi tim kerja kita di inovasi itu. Karena inovasi ini tidak akan berhenti. Setiap tahun dilombahkan di iga, dan memang menjadi kebutuhan pemerintah kota inovasi ini, supaya bagaimana pelayanan ke masyarakat itu lebih dimudahkan. Nah, seperti itu. Harapan kami kepada masyarakat, mudah-mudahan inovasi pemerintah kota selama ini bisa dinikmati dengan baik. Nah, kalau tidak dinikmati dengan baik atau tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa dilakukan penyampaian kepada kami supaya kita di balik bandar bisa mengulang kembali, melihat kembali inovasi apa ini. Apakah nanti mau dilakukan kebaruan atau tidak, seperti itu. Jadi, sekali lagi, teman-teman SKPD untuk memberikan support kepada inovatornya, sehingga inovasi itu bisa kita lombahkan dan bisa kita hakikan. Hak itu hak intelektual kepada inovasi. Jadi, kita bisa memberikan hak patent kepada inovasi itu, bahwa tidak boleh ada yang menciplak inovasi ini. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Ini semoga lancar untuk iganya dan pastinya ini juga bukan hanya untuk pemerintah. Didoakan ya. Semoga dari 13 kota yang terinovator ini, inovasi nominator, mudah-mudahan kita bisa masuk ke tiga besar. Ya, amin. Semoga bahkan masuk keluar sebagai yang terinovator. Yang terbaik. Yang terbaik. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang terima kasih. Sudah bincang-bincang. Untuk masyarakat juga, ya, selamat menikmati. Ada banyak inovasi-inovasi baru yang diciptakan, yang diprogramkan dari pemerintah kota. Kalau ada yang kurang, boleh komplek. Boleh. Sampaikan kepada kita, biar kita lihat kembali inovasi itu. Ya, supaya jadi PR juga, ya, untuk teman-teman yang supaya tidak stagnan, terus berjalan inovasi-inovasinya. Harus berkelanjutan. Ya, harus berkelanjutan juga. Baik, Pemirsa. Kita sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti saksikan saya dan Pak Andi Mufri Jufri di podcast episode yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.